hai 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 assalamualaikum kembali lagi di channel youtube bakul aira kali ini bakul aira bikin cemilan dari korea asalnya katanya dari korea karena saya nggak tahu rasanya seperti apa karena saya belum pernah ke korea ini namanya kapsal atau donat ketan putih yang terbuat dari tepung ketan putih ini rasanya enak banget cocok banget buat cemilan anak-anak jadi garing di luar dan kenyal di dalam karena kenyal itu dari tepung ketan putihnya itu ya mau tahu bikinnya seperti apa tonton terus videonya ya dan untuk yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe nya dan like nya dan kalau ada pertanyaan apapun silahkan tulis di kolom komentar dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang atau cara penyampaian saya yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar ya happy cooking selamat mencoba yang pasti ini gampang banget dan cocok banget untuk cemilan anak-anak oke Assalamualaikum bahan-bahan untuk membuat kapsal atau donat ketan korea yaitu 12 sendok makan tepung ketan putih ya atau 120 gram lalu ada 2 sendok makan gula pasir atau kalau ditimbang 30 gram ya bun lalu ini ada 20 gram tepung terigu atau 2 sendok makan tepung terigu ya lalu ada 100 ml air atau di sendok makan tuh sekitar 8 sendok makan air ya nih kalau dimiliin jadi 100 ml ya lalu ada setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh baking powder oke ke tahap selanjutnya tepung ketannya kita ayak dulu ya bareng sama tepung terigu biar nanti nggak ada yang menggumpal ya setelah itu baking powder dan garamnya lalu gula pasirnya ya dan kita aduk-aduk rata biar sampai tersampur rata lalu kita campur dengan air yang 100 ml tadi ya ini airnya udah kita hangetin jadi airnya tuh hangat-hangat kuku lalu kita ulenin sampai adonannya kalis atau bisa kita bentuk kita pulung-pulung ya sebelumnya saya sudah cuci tangan ya bersih ya kita masukin sedikit-sedikit aja lalu kita pulung maksud saya lalu kita adonin airnya sedikit-sedikit aja bun kira-kira seperti ini ya bun ya sampai nggak lengket di tangan dan nggak lengket di wadah yang ini ya sampai kalis dan bisa dibentuk oke seperti ini ya bun ya tahap selanjutnya tahap selanjutnya kita bentuk ya ininya adonannya seperti biasa tangan saya sudah cuci bersih ya kita bentuk bulat untuk bentuk bulatannya terserah ya mau bulat atau mau apapun boleh saya lebih suka bulat seperti ini ini cocok banget buat cemilanan anak pun ya oh ya untuk gula pasirnya kalau bisa yang halus ya gula pasir yang halus ya kita bentuk bulat-bulat seperti ini ya bun sampai adonan habis ya sudah selesai ya bun ya ini sudah selesai siap untuk kita goreng sebelumnya minyaknya sudah saya panaskan ya kita panaskan dulu minyaknya dengan api sedang ya oke seperti biasa ke tahap selanjutnya sudah panaskan sudah panas ya bisa kita goreng hati-hati ya gorengnya panas minyaknya kita goreng sampai kuning coklatan ya kalau sudah warnanya seperti ini sudah siap diangkat ya warnanya kuning emas kecoklatan atau golden brown ini sudah siap diangkat ya bunnya kita beri topping gula halus ya taburan gula halus ya sudah jadi waktunya kita mencoba seperti apa enaknya donat korea ini yang saya juga nggak tahu aslinya rasanya seperti apa karena saya belum pernah ke korea jadi katanya sih garing dan kenyal dulu tuh emang krenyes-krenyes dan di dalamnya dulu kenyal seperti ini ya coba saya coba bikin aja asli gula halusnya hmm ini rasa enak banget kalau garing dulu dan kenyal pas kita gigit karena ini sudah ada tepung ketannya ya ini wajib banget dicoba wajib banget dibikin karena ini cocok banget buat cemilan sambil nonton film enak banget oke wajib coba ya bun ya 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 ya